Koresponden Almaya Den Diaman melaporkan pesawat milik dua sekutu Israel, Amerika Serikat dan Inggris telah melakukan aksi penyerangan terhadap Pulau Kamaran yang merupakan bagian dari kegubernuran Hodeidah pada Senin 12 Agustus 2024. Serangan Amerika Serikat dan Inggris itu dilakukan sebagai upaya menghalangi dukungan kelompok bersenjata Yaman Hoti dalam membela warga sipil Palestina di jalur Gaza yang menjadi korban serangan Israel. Sebelumnya pada Jumat 9 Agustus 2024, Operasi Perdagangan Maritim Inggris atau UKMTO melaporkan sebuah RPG dan rudal meledak di dekat sebuah kapal yang berlayar di selatan Moka, Yaman. Kemudian UKMTO juga melaporkan adanya serangan lanjutan oleh kapal tak berawak terhadap sebuah kapal yang terletak 45 mil laut selatan Moka di lepas partai Yaman. Komando Pusat Amerika Serikat atau SENCOM juga mengklaim pada Kamis 8 Agustus 2024, pasukan gabungan berhasil menghancurkan dua rudal jelajah anti kapal dan sebuah kapal tak berawak di Laut Merah yang diluncurkan Hoti. SENCOM juga mengklaim telah menghancurkan stasiun kontrol darat yang terletak di wilayah yang dikuasai sana tak lama setelah jet tempur Amerika Serikat dan Inggris melakukan agresi di Provinsi Hodeida. Pada Rabu 7 Agustus 2024 dini hari, Amerika Serikat dan Inggris juga menyerang Thais di barat daya Yaman. Di hari yang sama, Hoti mengumumkan mereka telah melancarkan tiga operasi militer yang menargetkan kapal Konship Ono di Laut Merah. Jerubicara Hoti Brikjen Yahya Sari mengatakan pasukannya menggunakan rudal balistik dan drone dalam operasi tersebut. Ia menyebut kapal itu menjadi sasaran karena perusahaan miliknya melanggar keputusan untuk melarang masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki atau Israel. Lalu operasi kedua adalah menargetkan kapal perusahaan Amerika Serikat Kohl di Teluk Aden menggunakan drone. Di operasi ketiga, Hoti menggunakan rudal balistik dalam menargetkan kapal perusahaan Amerika Serikat Labun. Sari mengatakan penargetan dua kapal perusahaan Amerika Serikat saat mereka melewati wilayah operasi Hoti menuju Laut Merah Utara merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk menantang dukungan militer Amerika terhadap pendudukan Israel. Sebagai informasi, sejak Januari 2024, Amerika Serikat dan Inggris telah melancarkan puluhan serangan udara terhadap Yaman yang mengakibatkan puluhan orang gugur.